Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelara, salam setopi, salam cedor dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya harus di jambil admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Ini dia, ada unit senapan angin bocah predator The Sniper Oke mantep banget terbaru ini teman-teman Baru saja rilis, baru saja kemarin Jadi langsung kita buat tes akurasinya ya Nah kita sebelum menjelaskan tentang spek-speknya Tentang detail speknya dan juga kelebihan dari unit ini Nah ini kita lihat dulu spek tes akurasi Nah ini kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator The Sniper ini Mantep banget, oke teman-teman Kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator The Sniper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera, salam satu, salam sodor dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit terbaru Yaitu adalah unit senapan angin predator Sniper Mantep banget ya teman-teman Ini terbaru, yang baru saja rilis di bulan September ini Nah ada predator Sniper Mantep banget Kita simak dulu baik-baik videonya Kurang lebih jarak tes akurasi ini di 25 meter Mantep banget ya Untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules Mantep banget Oke kita simak dulu baik-baik tentang video akurasi berikut ini ya teman-teman Jom kita buat Mantep sekali Belung satu lubang ya teman-teman Mantep banget Belung lagi satu lubang Mantep sekali Nah tadi sambil cari titiknya yang pas sambil nyetel teleskop Bagi teman-teman yang belum bisa nyetel teleskop Nah tinggal putar-putar saja teman-teman Mantep banget pelung satu lubang Oke sekali Nah itu pelung pelurunya ya teman-teman Oke Mantep sekali lubangnya jadi gede sekali Sampai satu kali lagi Kalau disini gak ada siluetnya teman-teman Tapi di tempat yang satunya lagi ada siluetnya Nah kalau ini hanya tes nitik saja di dalam gudang Mantep sekali ya teman-teman Oke tadi berbaringan dengan senapan lain Oke Tambahin satu kali lagi Mantep banget pelung satu lubang Oke sekali Lubang tes akurasinya Ini dia Unit senapan angin Predator sniper Mantep banget ya teman-teman Ini terbaru Pake laras polymag Nah ini sniper Dalamannya masih dalaman Baja ya teman-teman Belum dalaman stainless Tapi untuk chambernya Seri 7 Mantep banget Oke popernya Juga belum poper lipat Poper masih maju mundur Ini setelah powernya ada di sebelah sini Mantep banget Oke sekali Adakan seat lever Cancel kokang bisa kanan Dan juga bisa di kiri Oke sekali Mantep banget ya teman-teman Oke sekali ya Nah ini pake Polymag Tapungnya pake tapung Venom Tapung Nah ini Herinya sampai sana Mantep sekali teman-teman Oke Ini dia unitnya siap di order Peluru yang cocok Pakenya peluru hair Terima kasih teman-teman Oke kita lanjut Bahas tentang sepek-sepeknya Unit senapan angin Predator sniper Nah ini dia Pelurunya pakenya Hercules Seperti ini Mantep Oke Mantep banget ya teman-teman Tadi udah lihat sendiri Tes akurasi Dari unit senapan angin Boca Predator The sniper Kali ini tes akurasinya Kita gak bisa tes akurasi Jarak jauh ya teman-teman Nah kita tes akurasi Nembak nitik Alias grouping Dan juga jaraknya cukup 25 meter saja Soalnya jarak jauhnya Sekarang tempatnya gak ada Teman-teman Dan disini Anginnya itu loh teman-teman Gede Gede banget Dan juga Untuk sasaran tembakannya Yang gak ada Pohon kapoknya Buahnya udah habis Habis Di Ambilin orangnya Teman-teman Mantep banget Jadi kita Tes akurasinya Bisanya nembak Titik saja Kalau udah 25 meter nitik Jadi udah lulus Tes akurasi Keatasnya Pasti mudah Gampang Sekali Seperti itu Teman-teman Oke Untuk rahasia Larasnya Biar bisa nitik Seperti itu Tadi Untuk larasnya Ini menggunakan Laras Polymech Mantap banget ya teman-teman Laras polymech Udah terjamin Akurasi Jarak idealnya Bisa 70 sampai 80 meter Mantap banget Itu pun Pake pelurunya Hercules Ya teman-teman Mesti pake Hercules Beratnya 13,6 grain Untuk jarak jauh 70 sampai 80 meter Bisa sekali Tergantung Power senapan Yang kita Buat ini ya teman-teman Ini cocok banget Buat big game Buat small game Pun juga Cocok sekali Nah ini Larasnya Udah pake Laras polymech OD 13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Mantap banget Untuk Unis senapan angin Boca Predator The sniper Larasnya Terjamin Pake laras polymech Akurasinya pun Juga oke Sekali Tentunya Jarak ideal bisa 70 sampai 80 meter Tentunya Ada garansinya Juga Garansi akurasi Sampai 2 minggu Garansi tabung Sampai 2 bulan Apalagi Pake laras polymech Jangan diragukan Kembali Oke Sekali Dan Untuk Diluar larasnya Ini pun Juga Udah dilapisi Dengan 2 serobong Nah ini Serobongnya Seperti Miliknya Sundel Bolong Banyak Sekali Bolong Bolong Seperti Jombie Juga Banyak Sekali Bolong Bolong Untuk Unis senapan angin Bocah Predator The sniper Ini ada 2 serobong Jadi Serobong Atas Ini serobong Variasi Bolong Bolong Yang Dalam Buat Melindungi Laras Biar Tidak Air Hujan Jadi Ini ada 2 lapis Serobong Mantap Untuk Di depan Serobong Sini Depan Sini Sudah Ada Manjel Alias Penutup Laras Pengganti Perdam Kalau Pengen Suarnya Keras Pake In Manjel Kalau Pengen Senyap Pakenya Perdam Nanti Kalian Dapat Perdam OD38 Perdam Super Senyap Seperti Itu Untuk Perawatan Laras Gampang Sekali Teman Teman Nanti Ada Buku Panduannya Yang Kedua Teman Teman Bisa Isi Oli Atau Pake Minyak Sayur Dari Depan Biar Sake Pake Belakang Nah Itu Lalu Ditembakkan Biar Dalam Bersih Semua Kotorannya Pasti Akan Keluar Seperti Itu Teman Oke Dan Untuk Tabungnya Nah Tabungnya Ini Menggunakan Tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas Aman Anginnya Di 2700 2800 PSI Bocap Gak ada Yang Sampai Angin 5000 PSI Ya Teman Teman Anginnya Hanya Sampai 2700 2800 PSI Untuk Tekanan Angin Tersebut Bisa Menghasilkan Berapa Kali Tembak Kalau Setelan Paling Irit Itu Bisa 100 Kali Lebih Bisa Sampai 150 Kali Tembakan Teman Teman Itu Paling Irit Oke Teman Lanjut Untuk Tabungnya Ini Pakai Tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas Aman Angin Hanya Di 2700 2800 PSI Gak Ada Ya Teman Teman Bocap Sampai 5000 PSI Oke Nah Untuk Kapasitas Angin Tersebut Setelan Paling Irit Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Tembakan Oke Teman Teman Lanjut Lagi Untuk Kapasitas Angin Seperti Itu Setelan Paling Irit Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Tembakan Bisa 150 Pun Juga Bisa Setelan Paling Irit Setelan Full Power Hanya Bisa Sampai 50 Atau 60 Kali Itu Udah Habis Itu Kapasitas Angin Sampai Di Manometer Itu 1500 PSI Bukan Sampai 0 Teman Teman Nah Sampai 1500 PSI Jadi Ngisinya Sampai 2800 Sisa Angin Habis Nih Mbak Itu 1500 Jangan Sampai 0 Kalau Sampai 0 Nanti Kalian Ngisinya Yang Susah Nanti Ada Kebocoran Lewat Laras Jadi Repot Sendiri Nanti Teman Teman Seperti Itu Untuk Cara Merawat Tabungnya Pun Gampang Sekali Yang Kalian Isinya Jangan Sampai Lebih Dari Yang Kita Rekomendasikan Sampai 3000 3500 Jangan Teman Teman Berbahaya Jadi Biar Seal Awet Di Dalam Itu Pakainya Aman Angin Hanya Di 2700 2800 PSI Saja Seperti Itu Teman Teman Biar Awet Seal Yang Ada Di Dalam Nanti Biar Tahan Lama Juga Mantep Sekali Seperti Itu Oke Untuk Pengisian Tabungnya Nah Ini Disini Menggunakan Mini Kupler Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Popanya Kalau Manometer Ada Di Sebelah Kiri Nah Manometer Ada Di Antara Sambungan Chamber Dan Juga Sambungan Tabungnya Nah Manometer Kalian Bisa Lihat Sendiri Isinya Sampai Berapa Tekanan Angin Masih Sisa Berapa Seperti Itu Oke Sekali Oke Paling Sering Ditanyakan Oleh Teman Teman Untuk Chamber Ini Menggunakan Chamber Dari Dural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalam Masih Dalaman Baja Meskipun Dalam Baja Tapi Chamber Ini Loh Teman Teman Yang Bikin Oke Sekali Bahannya Pakai Dural Seri 7 Jadi Lebih Keras Bahannya Lebih Bagus Dari Dural Seri 6 Mantep Bang Teman Meskipun Belum Full CNC Tapi Bahannya Ini Pakai Bahan Dural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalam Baja Mantep Sekali Oke Banget Teman Teman Untuk Unis Senapan Memboca Predator The Sniper Ini Pun Juga Udah Bisa Pakai Magajin Nah Ini Letaknya Ada Di Tengah Sini Nah Nanti Magajin Juga Udah Kita Setel Dari Sini Nanti Magajin Bonus Dapat Magajin Yang CNC Ya Teman Teman Oke Sniper Pakainya Magajin CNC Nanti Mantep Banget Ya Teman Teman Oke Sekali Jadi Tanpa Macet Macet Oke Oke Sekali Untuk Tarikannya Ini Untuk Tarikan Seat Seat Lever Jadi Tinggal Di Kokang Saja Tarikannya Pun Enteng Sekali Ini Untuk Pairnya Masih Pair Standard Ya Teman Teman Belum Pake Pair Minjumi Tapi Untuk Kerasnya Ini Udah Seperti Minjumi Hampir Selevel Dengan Minjumi Jadi Ini Oke Sekali Buat Big game Buat Berburuan Babi Pun Oke Banget Buat Small game Jarak Jauh Pun Juga Oke Sekali Mantep Banget Teman Teman Oke Untuk Triggernya Ini Udah Menggunakan Trigger Jadi Udah Ada Safety Triggernya Juga Di Trigger Kalau Didorong Ke Kanan Diotomatis Unci Kalau Kesamping Kiri Dia Normal Lagi Mantep Sekalikan Teman Teman Oke Banget Cancel Kokang Pun Juga Udah Ada Cancel Kokang Bisa Kanan Dan Juga Bisa Di Kiri Untuk Popor Belum Popor Lipat Ini Teman Teman Nah Ini Popor Masih Menggunakan Popor CTR Bisa Maju Dan Mundur Mantep Sekali Oke Untuk Popor Ini Masih Menggunakan Popor CTR Bisa Dimaju Mundur Kan Juga Mantep Banget Setelan Power Pun Juga Udah Diluar Jadi Tinggal Setel Kalau Pengen Irit Diputer Saja Kesebelah Kanan Mantep Banget Ini Power Popor GTR Semuanya Teman Teman Tidak Ada Yang Pakai Popor Cangkul Mantep Sekali Oke Untuk Pegangan Bawahnya Pun Juga Udah Ada Di Bawah Sini Pake Band Rush Di Bawah Sini Pun Juga Ada Rail Bisa Buat Pasang Pipot Dan Bisa Di Sebelah Depan Bisa Sekali Di Belakang Nya Pun Juga Bisa Mantep Banget Untuk pegang Pake Pegangan Handgrip Oricara Jadi Tidak Dianya Itu Banyak Tidak Bikin Licin Ya Teman Teman Jadi Kena Air Keringat Pun Juga Juga Masih Bisa Seret Seperti Itu Mantep Banget Oke Sekali Nah Itu Dia Sedikit Sepek Dari Senapan Angin Boca Predator The Sniper Kali Ini Laras Pake Laras Polimek Tabung 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 Venom Tabung 500cc Cember Dural Seri 7 Pembuatan Semi Sensi Dalam Masih Dalaman Baja Mantep Sekali Oke Teman Teman Oke Sekarang Kita lanjut Ke harganya Dan juga Sekaligus Menginformasikan Harga Promonya Oke Untuk Harga Unis Senapan Angin Boca Predator The Sniper Kali Ini Harganya Kita Langsung Bikin Promo September Pixel Ini Kita Banderol Di Harga 4.500.000 Rupiah Free Onge Dan juga Ada Tiga Pilihan Bonus Nah Seperti Yang Lainnya Ada Tiga Pilihan Bonus Ada Senapan Uklik Ada Teleskop Gamu Ukuran 9x40 Ada Tambahan Teripot Atau Bipot Pilih Salah Satu Lagi Mau Bipot Atau Teripot Dan Juga Pompa HMS 4000 PSI Nah Kalian Pilih Salah Satu Dari Tiga Bonus Itu Ya Teman Teman Bukan Semuanya Bonus Tapi Pilih Salah Satu Dari Bonus Tersebut Mau Pilih Pompa Juga Bisa Harganya Tetap Sama Teleskop Juga Bisa Harganya Tetap Sama Bonus Klik Pun Juga Bisa Harganya Tetap Sama Juga Mantep Banget Tentunya Kalau Sudah Pilih Bonus Yang Itu Pilih Salah Satu Nanti Ada Tambahan Bonus Seperti Tas Tali Sandang Gantuan Pluru Pluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Free Tidak 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 Wilayah Papua NTT Sama Maluku Mantep Oke Sekali Ya Teman Teman Itu Dia Harga Promonya Menjelang Akhir Bulan September Ini Promo September Big Mantep Sekali Oke Ya Teman Teman Dan Sebelum Saya Tutup Di Video Kali Ini Teman Teman Saya Informasikan Pemenang Giveaway Kemarin Atas Nama Arman Dinyatakan Gagal Ya Gak Ada Balasan Di WA Kita Tunggu Tiga Jam Gak Ada Balasan Jadi Masih Ada Kesempatan Buat Teman Teman Lain Kalau Tembus 300 Lebih Komen Nanti Bisa Jadi Yang Kita Undi Satu Unit Senapan Angin Gratis Jadi Ayo Tambahin Komen Biar 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 Bisa Kita Undi Unit Ayo Biar Bisa Undi Senapannya Dilebihkan Komennya Nanti Kalau Udah 300 Lebih Bisa Kita Undi Satu Unit Senapan Angin Gratis Seperti Itu Oke Teman Teman Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Di video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Senapan Nengin Yat Cepes Ador